Halo guys, Fabri disini. Kali ini saya akan mencoba untuk menguji fitur water resisten dari jam tangan skime dengan model 9193 nih. Disini saya sudah siapkan beberapa wadah untuk menguji kekuatan fitur water resisten dari jam tangan skime dengan model 9193 ini guys. Untuk tampilan dari jam tangannya seperti ini ya, saya pesan dengan varian warna gul. Jam ini juga memiliki ciri khas tersendiri ya, yaitu di bagian dalam jamnya terdapat gambar naga yang sangat mencolok dan rang. Terus juga di bagian belakang jam tangannya itu terdapat bacaan water resisten sedalam 30M nih. Saya lebih fokusin lagi ya untuk kameranya nih. Nah ini bisa terlihat untuk bacaannya. Terus juga ada kode baterainya di bagian bawah sama model dari jam tangannya tuh di bagian tengahnya. Nah kita langsung saja coba untuk jamnya ya ke dalam air. Apakah akan mengalami kerusakan mesin atau tidak. Oke ini dia untuk wadahnya sudah saya siapkan. Nah jam tangan ini itu hanya menggunakan model analog ya, bukan menggunakan model digital guys. Jadi hanya analog saja. Terus ada fitur tanggal di bagian kanan bawah di jamnya ya, di dalam jamnya itu ada fitur tanggalnya. Terus untuk gaya penunjuk waktunya ini sudah menggunakan gaya permata gitu ya. Tuh, mantep guys. Keren tuh. Di bagian rantainya ini sudah menggunakan rantai stainless steel yang sangat kuat dan kokoh juga. Untuk panjang rantainya sendiri ini sekitar 109mm. Jadi kalian tuh perlu mengecilkan lagi ya untuk rantainya saat kalian membeli jam tangan ini. Kalian tuh bisa bawa ke tempat jam atau toko jam di dekat kota kalian. Untuk mengecilkan rantainya guys. Agar pas digunakan di tangan kalian. Nah ini kurang lebih sudah sekitar 1 menitan. Kita coba cek ya untuk jam tangannya. Apakah mengalami kerusakan mesin. Nah ini dia. Saya lebih fokusin lagi. Nah ini bisa terlihat ya. Di bagian jarum jamnya ini masih menyala. Tidak ada error atau kerusakan mesinnya. Masih normal-normal saja untuk jamnya. Nah kita coba ke tempat yang lebih luas lagi ya. Di sini saya sudah siapkan 3 wadah sih untuk mencoba jam tangan ini. Sebentar saya coba lepas dulu untuk logo skimmingnya ini. Nah ini dia sudah terlepas. Kita coba ya ke tempat yang lumayan lebar. Nah ini dia. Kita biarkan dulu beberapa menit. Tadi bisa kita perhatikan bersama ya. Di bagian belakang jam tangan ini. Terdapat bacaan water resistance dalam 30 meter guys. Jadi kalian tuh tidak perlu khawatir. Saat jam tangan ini terkena percikan air. Ataupun terkena air hujan dan air lainnya ya. Kalian tuh tidak perlu khawatir jam tangannya rusak. Atau mengalami kerusakan mesin guys. Karena sudah dilengkapi dengan fitur water resistance dalam 30 meter nih. Mungkin ada teman-teman yang bertanya juga. Bang kalau sekiranya saya bawa untuk berenang. Gimana bang? Sebenarnya tidak apa-apa. Cuma mending jangan ya guys ya. Apalagi dengan bahan stainless steel seperti ini. Itu lumayan berat saat dibawa renang. Terus juga buat apa kalian bawa renang. Karena tidak ada fitur stop white-nya guys. Dan juga untuk bahannya sudah menggunakan rantai stainless steel. Jadi lumayan berat di tangan kalian. Nah ini sudah hampir sekitar 1 menit ya untuk jam tangannya di dalam air. Kita coba lihat untuk jam tangannya. Apakah mengalami kerusakan mesin atau masih menyala. Ini ya. Sebentar saya coba lebih fokusin lagi untuk kameranya. Oke bisa terlihat disini untuk bagian jarum jamnya masih menyala. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya. Bang tempatnya kurang luas bang. Coba ke tempat yang lebih luas lagi. Oke kita akan coba ke tempat yang lebih luas lagi ya. Untuk jam tangannya ini. Tapi ini masih menyala loh guys. Masih aman-aman saja sih. Wih ada logo naganya guys. Keren ya. Nah ini sudah saya siapkan untuk wadahnya. Lebih lebar lagi untuk menguji. Fitur water resistance dari jam tangan ini guys. Kita biarkan dulu beberapa menit di dalam air. Oh iya untuk bahan yang digunakan dari jam tangan Sikime ini. Itu sudah menggunakan bahan case Zink Low. Dengan diameter case nya itu sekitar 46 mm. Dan tebal case nya itu sekitar 14 mm. Nah jadi jam tangan ini itu sudah sangat cocok ya. Untuk digunakan oleh anak-anak remaja maupun orang-orang dewasa. Karena untuk diameternya ini tidak terlalu besar ya. Sangat ideal untuk di tangan-tangan di usia tersebut. Termasuk di tangan saya yang kecil ini sudah sangat pas sih. Kita coba lihat untuk jamnya apakah masih menyala. Oke kita lebih fokusin lagi untuk kameranya. Ini ya bisa terlihat disini untuk jamnya masih menyala guys. Tidak rusak dan tidak mengalami kerusakan mesin juga. Nah untuk harganya sendiri jam tangan ini itu di kisaran 80 ribuan sampai 110 ribuan guys. Oh iya buat kalian yang mau beli jam tangan Sikime 9193 ini. Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Sudah saya sediakan untuk tokonya. Kalian bisa langsung keipoin saja. Terus jangan lupa kasih. Hashtag Febri Vlogger ya jika kalian mau beli jam tangannya. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir dan stay di channel sederhana saya ini. Sampai ketemu di video yang lain. Febri Vlogger disini pamit. Thank you buat semuanya. Bye bye.